Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Yang Mulia para Duta Besar Negara Sahabat, Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota DPR, DPD, dan BBK RI, Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Dewan Komisioner OJK dan LPS, Pendahulu kami dan Rekan Dewan Kumudur Bank Indonesia, para Gubernur, Wali Kota, Bopati, Kepala Daerah, Pimpinan Perbankan, Korporasi, Media Nasional, para Penerima Bank Indonesia Award 2021, undangan yang berbahagia. Selamat datang, selamat datang di pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021. Kami bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Atas rahmatnya kita dapat bersilaturahmi dalam acara ini. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang berkenaan hadir beserta para undangan. Perkenaan kami menyampaikan prospek ekonomi tahun 2022 dan arah kebijakan Bank Indonesia yang kami rangkum dalam tema bangkit dan optimis, sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. 21 bulan kita melawan COVID-19. Alhamdulillah, Indonesia bertahan dan kini bangkit. Dengan sinergi dan inovasi, stabilitas terjaga dan perbaikan ekonomi berlangsung. Dengan sinergi dan inovasi itulah, mari kita perkuat optimisme, ekonomi akan pulih ke depan, menuju Indonesia maju. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, pemulihan ekonomi global pada tahun 2022 akan menuju lebih seimbang. Seiring meredanya COVID-19, pembukaan sektor ekonomi dan stimulus kebijakan. Di negara maju, Eropa dan Jepang menyusul Amerika Serikat. Di negara emerging, India dan ASEAN V juga menyusul Tiongkok. Volume perdegangan dunia meningkat. Harga komunitas tinggi. Tapi muncul lima permasalahan baru yang perlu kita cermati. Pertama, normalisasi kebijakan di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kedua, dampak luka memar pandemi pada korporasi dan sistem keuangan. Ketiga, meluasnya sistem pembayaran digital antar negara dan risiko aset kripto. Keempat, tuntutan ekonomi keuangan hijau. Dan kelima, melebarnya kesenjangan perlunya inklusi ekonomi. Kelima, permasalahan global ini akan menjadi agenda prioritas presidensi Indonesia G20 pada tahun 2022. Dengan tema, recover together, recover stronger. Di Indonesia, ekonomi akan pulih pada tahun 2022. Insya Allah, pertumbuhan akan lebih tinggi. Mencapai 4,7 sampai 5,5 persen pada 2022. Dari 3,4 sampai 4 persen pada 2021. Selain ekspor, konsumsi dan investasi juga meningkat. Didukung, vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Inflasi rendah pada 2021 dan terkendali pada sasaran 3,1 persen pada 2022. Didukung, pasokan yang memadai. Respon kebijakan Bank Indonesia, koordinasi TPI pusat dan daerah. Stabilitas nilai tukar rupiah akan tetap dijaga sesuai komitmen kuat dari Bank Indonesia di tengah normalisasi moneter The Fed. Defisi transaksi berjalan rendah, sekitar 0,1 persen PDB pada 2021 dan 1,5 persen PDB pada 2022. Cadangan diwisa meningkat. Stabilitas sesengkeuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, likuiditas melimpah. Dana pihak ketiga dan kredit akan tumbuh masing-masing 7-9 persen dan 6-8 persen pada 2022. Ekonomi keuangan digital meningkat pesat. Pada 2022 e-commerce mencapai 530 triliun rupiah. Uang elektronik 337 triliun rupiah. Perbankan digital, digital banking lebih dari 48 ribu triliun rupiah. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati. Sinergi dan inovasi. Kunci untuk bangkit dan optimis. Ekonomi nasional akan pulih tahun depan. Inilah semangat Bank Indonesia. Terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, dan tentu saja perbankan dunia usaha, DPR, khususnya Komisi 11, akademisi, media, masyarakat. Untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional, ada satu prasarat, yaitu vaksinasi dan pembukaan sektor-sektor ekonomi. Dan lima respon kebijakan, yaitu pertama, transformasi sektorial. Kedua, stimulus fiskal moneter. Ketiga, kredit dan transformasi keuangan. Keempat, digitalisasi ekonomi keuangan. Dan kelima, ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Ini sangat penting. Agar imunitas masalah segera tercapai dan lebih banyak sektor dibuka kembali. Agar ekonomi segera pulih dan dalam jangka panjang, pertembuhan kembali lebih tinggi menuju Indonesia maju. Sinergi vaksinasi dan pembukaan ekonomi dapat fokus pada 24 subsektor prioritas. Delapan di antaranya, makanan minuman, kimia, otomotif, karet, kertas, logam dasar, TPT, dan alas kaki. Dan tentu saja, UMKM. Respon kebijakan pertama, akselerasi transformasi sektor prioritas melalui implementasi proyek strategis nasional dan undang-undang cipta kerja. Kemudahan peraturan dan perizinan promosi investasi dan perdagangan. Respon kedua, sinergi stimulus fiskal dan moneter. Sebagaimana diketahui, Bupu Menteri Keuangan, defisit fiskal ABBN 222, 4,6 persen PDB. Belanja negara, Rp2.714,2 triliun. Di antaranya, anggaran kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, tentu saja membutuhkan pembiayaan Rp868,8 triliun. Bank Indonesia berkomitmen, berpartisipasi dalam pendanaan ABBN sesuai undang-undang nomor 2220 dalam jumlah yang besar. Pada 2020, Rp473,4 triliun. Pada 2021 hingga kini, Rp143,3 triliun. Ditambah juga, Rp215 triliun ABBN 2021 untuk kesehatan dan kemanusiaan karena COVID-19. Demikian juga, untuk ABBN 2022, Rp224 triliun. Dengan suku bunga rendah. Dengan pendanaan Bank Indonesia, pemerintah dapat memfokuskan ABBN untuk pemulihan ekonomi. Respan ketiga, sinergi mendorong kredit dan transformasi keuangan. Penawaran kredit perbankan relatif kondusif. Suku bunga menurun, likuiditas melemah, melimpah, lending standar juga membaik. Fokus kebijakan pada peningkatan permintaan kredit dunia usaha. Sembilan sektor siap peningkatan kredit. Tapi sektor-sektor lain perlu stimulus, insentif pajak, penjaminan kredit, dan subsidi bunga. Pelonggaran kebijakan makro berisal dari Bank Indonesia. Perpanjangan risasi kredit dari OJK. Bank Indonesia bersinergi dalam kebijakan ekonomi nasional. Di samping stimulus monotor dan pelonggaran makro berisal pada respon kedua dan ketiga, juga digitalisasi sistem membayaran dan pengembangan UMKM pada respon keempat dan kelima. Berkoordinasi erat dengan pemerintah dan KSSK. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati. Berkenalah kami menyampaikan arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2022. Dengan meningkatnya ketidakpastian global, kebijakan moneter akan lebih pada stabilitas. Pro stability. Sementara empat kebijakan lain, yaitu makro buddheseal, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah tetap untuk pertumbuhan. Pro growth. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus kami lakukan sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Sekaligus, memitigasi normalisasi moneter defense melalui intervensi falas dan juga menjaga perbedaan YSBN dan US Treasury tetap menarik. Berkoordinasi erat dengan Menteri Keuangan. Kebijakan suku bunga rendah sekarang 3,5% akan tetap kami pertahankan sampai terdapat tanda-tanda awal kenaikan inflasi. Fokus kebijakan pada penurunan lebih lanjut suku bunga kredit perbankan. Kelebihan likuiditas di perbankan yang sangat besar pada saat ini akan kami turunkan secara bertahap dan sangat hati-hati agar tidak mengganggu kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Bank Indonesia juga seperti tadi saya sampaikan tetap berkomitmen dalam pembelian SBN untuk APBN 222 secara langsung Rp24 triliun untuk anggaran kesehatan dan kemanusiaan disamping juga tetap sebagai pembeli siaga. Kebijakan makrobudensial longgar kami pertahankan pada 2022 untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor prioritas bersinergi erat dengan KSSK. Antara lain rasio pembiayaan inklusif makrobudensial untuk mendorong UMKM. Forum pengawasan bank terbadu antara Bank Indonesia OJK dan LPS yang sekarang sudah berjalan erat akan terus kami perkuat untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Di bidang sistem pembayaran digitalisasi terus kami perluas untuk akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Konsolidasi industri sistem pembayaran diperkuat. Membangun ekosistem end-to-end antara perbankan digital fintech dan e-commerce. Membentuk unicorn-unicorn Indonesia yang tangguh. Infrastruktur sistem pembayaran yang modern terus kami bangun. Perluasan QR Indonesian Standards Chris dengan target tambahan 15 juta pengguna. Kerjasama Chris antar negara Snap satu bahasa untuk koneksi pembayaran terus kami perluas. BI Fast diperluas untuk seluruh bank melayani transaksi retail seketika tanpa henti bagi masyarakat. Skema harga kami sederhanakan agar biaya transaksi murah bagi masyarakat tetap mendorong inovasi industri. Rencana penerbitan digital rupiah kami persiapkan sebagai alat pembayaran sah bagi NKRI. Kami juga terus mendukung elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, Bansos G2P 4.0, moda transportasi, digitalisasi UMKM dan pariwisata. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, pasar uang yang modern terus kami bangun dengan sasaran menurunkan yield SBN dan suku bunga. Untuk itu Central Counter Party insya Allah kami akan operasikan mulai tahun depan 2022. Transaksi pasar uang melalui ETP multi-matching terus kami tingkatkan terutama untuk RIPO SBN DNDF Interest Rate Swap. Perluasan penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan investasi bilateral dengan Jepang, Tiongkok, negara tetangga, Thailand, Malaysia, terus kami perluas pengembangan instrumen pembiayaan jangka panjang termasuk keuangan hijau. Semuanya melalui sinergi erat Bangunisa, Kementerian Keuangan OJK LPS dalam forum pengembangan pasar keuangan. Bangunisa juga terus mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan sehariah untuk inklusi ekonomi dan keuangan. Karya kreatif untuk UMKM Go Export Go Digital terus kami lakukan setiap tahun. Dukungan penuh suksesnya Gernas BBI dan BWI melalui seluruh kantor-kantor Bangunisa di dalam dan luar negeri. Mata rantai ekonomi halal terus dikembangkan khususnya halal food modest fashion, instrumen pasar uang, sukuk BI inklusif, festival ekonomi keuangan sariah di tiga wilayah ISEP berskala internasional. Kebijakan internasional kami fokuskan untuk Presidensi Indonesia G20 2022. Mensukseskan enam agenda prioritas jalur keuangan berkoordinasi erat dengan Menteri Keuangan. Juga sekaligus mempromosikan investasi ke Indonesia untuk juga pengakuan internasional. Alhamdulillah pada 2021 Bank Indonesia mendapatkan lima award internasional yang secara internal memotivasi kami untuk melakukan transformasi menyeluruh di Bank Indonesia yang kami sejak lakukan sejak tahun 2018 untuk kinerja unggul dan tata kelola menuju Bank Sentral Digital terdepan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati sebagai penutup prospek ekonomi Indonesia tahun 2022 akan bangkit dan mulai pulih. Optimisme ini perlu kita perkuat dengan semangat sinergi dan inovasi. Mari terus bersinergi dan inovasi untuk bangkit dan pulih. Insya Allah ekonomi kita akan kembali tumbuh tinggi menuju Indonesia maju yang semakin sejahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.